Industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Terima kasih. Dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran. Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Nabi AS juga mengatakan Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari... Ya, kayak gini. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berhudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah salat. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan khidrat Allah Ta'ala kembali bisa melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita akan membaca bagian dari Harta Haram. Judul yang disampaikan dalam pengumuman adalah Harta Halal Bercampur Dengan Harta Haram yang disebut dengan Almalul Mukhtalat Harta Campuran Pembahasannya adalah bagaimana hukum menggunakan harta yang bercampur harta halal yang bercampur dengan harta haram Saya dahulukan terlebih dulu Saya dahulukan fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibn Bas Rahimahullah ketika beliau ditanya tentang masalah penggunaan harta haram Kata beliau atau masalah penggunaan harta campuran Beliau mengatakan Al-Amwalul Mukhtalata Al-Amwalul Mukhtalata Al-Amwalul Mukhtalata Al-Amwalul Mukhtalata Al-Ala-Ti Qadi Yaqau Fiha Haramun Qadi Yaqau Fiha Syai'un Masjbuhun fahadihi ja'izah harta campuran antara yang halal dan yang haram menurut ulama hukumnya boleh untuk digunakan harta campuran yang disitu bercampur antara yang haram dengan harta yang masih syubhad fahadihi ja'izah hukumnya diperbolehkan alasan beliau adalah wa ghalibu amwal nasihakada mayaslim umumnya mayoritas harta manusia adalah seperti ini siapa yang bisa selamat dari campuran harta haram kemudian alasan yang kedua wa qad akhadhan nabiyu sallallahu alaihi wasallam al jizyata minal yahud wa minal nasara wa amwalahum muhtalata fihad tayyibu wal khabiz dan nabi sallallahu alaihi wasallam menarik jizya menarik upeti dari yahudi dan nasrani padahal harta mereka campuran ada yang baik ada yang buruk sehingga imam ibn Ubbas rahimahullah mengatakan harta campuran boleh dimanfaatkan oleh manusia dengan dua alasan pertama gak ada orang yang selamat hartanya dari kecampuran harta haram apalagi di zaman sekarang ini boleh sampaikan di masa beliau ketika masih hidup apalagi di zaman sekarang hampir semua harta manusia pasti pernah kecampuran harta haram kemudian alasan yang kedua alasan yang kedua adalah nabi sallallahu alaihi wasallam menarik jizya harta yang diambil dari yahudi dan nasrani sebagai upeti padahal harta mereka bisa kita pastikan ada campuran antara yang halal dengan yang haram kemudian beliau ngasih batasan tapi kalau kau tahu kalau kamu tahu harta yang haram itu kalau kamu tahu nominal harta yang haram itu misalnya ini dari hasil penjualan rokok yang ini dari hasil jual beli khamer yang ini harta curian yang ini harta gosob falatakhudhu walayahillulaka maka untuk nominal ini tidak boleh kau ambil dan tidak halal bagimu amma madamat mukhtalatabil halal ada pun selama harta itu bercampur dengan yang halal atau yang lainnya dan kamu tidak tahu dan tidak bisa membedakan maka hukum asalnya adalah boleh baik yang tersimpan di bayi tulmal maupun yang ada di rekening pribadi tayyib sehingga boleh menjelaskan batasannya tentang boleh dan tidaknya jika harta haram itu bisa kita lihat atau kita ketahui misalnya seperti riba yang ada di rekening kita bisa tahu nominalnya dengan melihat mutasi anda akan tahu oh disini ada ribanya ada bunganya sekian dan ada angkanya berarti senilai itu tidak boleh kita manfaatkan karena sudah terpisahkan anda tidak boleh berelasan ini kan harta campuran boleh saja kita ambil oh tidak boleh betul ini harta campuran tapi kalau anda tahu berapa nominal bagian yang haram maka itu tidak boleh diambil tapi kalau tercampur sempurna sehingga kita tidak tahu bagian mana yang halal bagian mana yang haram nominal yang halal berapa nominal yang haram berapa maka yang seperti ini hukum asalnya kata beliau hukum asalnya kata beliau adalah halal kita garis bawahi hukum asalnya halal ya sehingga boleh dimanfaatkan Wallahu ta'ala alam kemudian di buku saya sebutkan rincian yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Rojab dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam beliau mengatakan ada empat rincian mengenai kondisi harta haram atau ada tiga disini ada tiga rincian mengenai kondisi harta campuran antara yang halal dengan yang haram yang pertama jika yang bercampur itu adalah kebanyakan yang haram kebanyakan dominan haram untuk harta yang bercampur harta halal dan haram jika yang dominan adalah harta haram Imam Ahmad berpendapat sudah sepantasnya harta tersebut dijauhi kecuali sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang sulit dikenali sehingga yang halal cuma sedikit dan itu sulit dikenali maka selayaknya dijauhi semuanya namun pendapat ulama Ahambali berselisih pendapat mereka apakah menggunakannya dihukumi haram ataukah makro ada dua pendapat dalam masalah ini tayyum coba kita lihat dalam sebuah bank dia punya banyak pendapatan ada pendapatan yang haram dan itu dominan dan ada pendapatan yang halal tapi itu sedikit pendapatan halalnya bank apa mendapatkan biaya administrasi dari para nasabah kemudian ketika transfer lintas bank nanti dapat biaya administrasi lagi transfer melalui LLG nanti ada biaya administrasi transfer melalui apa lagi dapat administrasi sehingga bank ngasih layanan kepada masyarakat dan bank mendapatkan biaya administrasi biaya-biaya ini statusnya halal dan ini termasuk diantara pendapatan halal bagi bank kemudian bolehkah memanfaatkan harta bank ini misalnya di posisi Anda dikasih modal dari bank berarti Anda mendapatkan harta yang itu dominan haram tapi ada unsur halalnya tadi kita sampaikan Imam Ahmad atau dijelaskan oleh Ibnu Rajab Imam Ahmad berpendapat lebih baik ditinggalkan nah kalimat lebih baik ditinggalkan itu apakah sampai derajat haram ataukah makroh disini dinyatakan sebagian ada yang mengatakan haram dan sebagian ada yang mengatakan makroh dan dalam madhab syafi'iyah ini masuk kategori makroh tidak sampai haram tayyip ini untuk rincian yang pertama yang kedua jika yang bercampur kebanyakan halal harta muhtalat harta campuran itu kebanyakan halal untuk harta yang kebanyakan halal maka boleh digunakan dan boleh dimakan dari harta itu ada riway dari Al-Harith dari Ali bin Abi Talib yang mendukung hal ini alasan masih diperbolehkannya karena Nabi S.A.W. dahulu dan para sahabat biasa bermuamalah dengan orang musyrik dan ahli kitab padahal Nabi S.A.W. dan para sahabat tahu kalau mereka tidak menjauhi harta yang haram seluruhnya namanya Yahudi Allah nyatakan dalam Al-Quran Mereka suka mendengar kedustaan dan mereka suka menerima suap dan dua hal ini pasti gandeng suap itu diberikan dalam rangka untuk berdusta sehingga yang salah dibenarkan yang benar disalahkan sebabnya karena suap dan itu kebiasaan Yahudi berarti mereka juga menerima harta haram mereka juga makan riba mereka makan riba padahal sudah dilarang dan mereka juga mengambil harta orang lain dengan cara yang batil yang itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tapi Nabi dan para sahabat mereka berinteraksi muamalah dengan Yahudi padahal Yahudi karakternya seperti ini namun mayoritas dari pendapatan Yahudi itu halal dari hasil jual beli dari hasil bertani tapi kadang mereka mendapatkan harta-harta haram yang lainnya kemudian yang ketiga jika samar bagian antara harta halal dan harta haram samar dalam arti tidak bisa mengukur mana yang dominan apakah yang halal ataukah yang haram jika samar bagian yang halal dan yang haram disini saya tulis sama anda kasih R ya maka itu jadi syubhat sebagai tindakan warok atau kehati-hatian maka lebih baik ditinggalkan sufyan al-thawri mengatakan saya tidak suka dengan harta semacam itu yang saya suka adalah meninggalkan harta semacam itu sehingga ditinggalkan lebih baik dibandingkan tetap dipertahankan imam ahmad punya pendapat untuk harta semacam ini beli mengatakan jika harta yang haram itu banyak harta tersebut dikeluarkan sesuai kadarnya dan sisanya boleh dimanfaatkan dan sisanya boleh dimanfaatkan ada pun jika harta tersebut sedikit maka dijauhi seluruhnya karena kalau yang sedikit itu dihindari akan selamat dari yang haram beda jika harta tersebut banyak sehingga kalau banyak sulit baik kita untuk menghindarinya sebagian ulama hambali menganggap sikap imam ahmad diatas adalah dalam rangka untuk warok atau bersikap hati-hati terhadap yang haram tetap saja masih boleh dimanfaatkan sisa harta yang halal baik harta tersebut jumlahnya banyak atau sedikit setelah bagian yang haram dikeluarkan namun jika sesuatu harta itu jelas diketahui haramnya yang haram tersebut jelas tidak boleh dimanfaatkan wallahualam baik sekarang kita coba memberikan rincian dari apa yang disampaikan oleh beberapa ulama tadi kita coba bantu dengan tulisan ya baik kita sedang membahas hukum memanfaatkan harta campuran saya tidak bahas hukum memanfaatkan harta haram karena harta haram dikeluarkan tidak boleh dimanfaatkan dikeluarkan dalam arti jangan sampai bertahan di rekening kita jangan sampai bertahan di dompet kita pokoknya harus kita keluarkan sekarang bagaimana kalau hartanya campuran pertama ada kaedah begini ini penting untuk dipahami bahwa adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram ini saya kasih hubungan implikasi tapi saya coret ya berarti tidak adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram kok bisa pak kemarin sudah kita sampaikan pembagian harta yang haram ada haram datnya ada haram karena cara mendapatkannya harta campuran itu untuk haram karena cara mendapatkannya kalau pembahasan haram karena datnya maka campuran menyebabkan semua harta itu jadi haram berarti saya perlu mengulang ya haram karena datnya haram karena datnya contohnya daging babi bangkai dan seterusnya haram karena cara dapatnya datnya halal tapi cara dapatnya tidak benar untuk yang pertama haram karena datnya jika dicampur ini semuanya jika dicampur jika dicampur dengan yang halal maka haram semua contohnya saya punya daging sapi 1 kg lalu ada daging babi setengah kilo kemudian saya campur saya blender sempurna jadinya apa ini haram semua jadinya haram semua karena itu dari kasus ini ada kaedah jika jika terjadi percampuran jika terjadi campuran antara yang halal yang halal dan yang haram maka dimenangkan yang haram jika terjadi campuran antara yang halal dan yang haram dimenangkan yang haram contohnya tadi daging babi campur daging sapi meskipun daging sapinya banyak daging babinya setengahnya daging sapi sekilo daging babi setengah kilo dicampur di blender sempurna maka semuanya dihukumi haram baik dulu ada bigol dan kemarin sudah kita sampaikan bigol itu adalah campuran antara kuda dengan keledai bapak bapak ini kuda ibu ini kuda lahirlah bigol ini halal yang ini haram bigolnya haram bigolnya haram kenapa karena ketika terjadi campuran antara yang halal dan yang haram maka dimenangkan yang haram sehingga ketika ada binatang yang dia peranakan dari binatang yang halal dan binatang yang haram maka anaknya statusnya haram contoh yang lain pak contoh yang lain andaikan andaikan anjing dengan kambing bisa dikawinkan karena ada orang yang tanya anjing dengan kambing bisa dikawinkan gak nanti gini aja atau anjing dengan kambing kalau kawin anaknya halal atau haram maka jawabannya coba kamu kawinkan dulu nanti setelah beranak baru kita kasih fatwa andekan anjing dengan kambing kawin lalu punya anak punya anak jadi kanjing itu halal atau haram pakai teori ini haram sudah kenapa ketika seada campuran datnya kemudian dia dicampur sempurna maka dimenangkan bagian yang haram baik selanjutnya untuk bagian yang kedua haram karena cara mendapatkannya haram karena cara mendapatkannya atau contoh yang lain yang gampang misalnya ada benda najis dicampur dengan benda suci maka jadinya najis jadinya najis ini kan kita juga pakai kaedah ini dalam masalah fikir toharoh misalnya satu ember air suci kemudian kemasukan air kencing misalnya kemasukan air kencing manusia sekali kencing itu berapa misalnya seperempat liter padel ini 10 liter bahkan lebih ember gede 20 liter ini jadi najis semuanya ini contoh sederhana ketika dia haram datnya berarti dia najis tidak boleh dikonsumsi manusia kemudian bercampur dengan yang halal maka haram semuanya haram tapi kaedah ini hanya berlaku untuk harta haram secara datnya nah sedangkan kaedah di atas tadi adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram ini berlaku untuk haram karena cara mendapatkannya baik kita akan fokus disini kita hapus terlebih dahulu duduk kecuali yang atas sekarang kita akan beralih ke sini hukum menggunakan harta haram campuran tadi sudah kita detailkan khusus untuk haram karena cara mendapatkannya bukan haram karena datnya kita tidak bahas haram karena datnya tapi haram karena cara mendapatkannya sekarang adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram misalnya anda punya uang ini 1 juta 1 juta halal dicampur dengan 1 juta riba kemudian dicampur sempurna terus halal atau haram saya punya 10 lembar 100 ribu halal saya punya 10 lembar 100 ribu riba kemudian saya blender sempurna lalu saya ngambil 100 ribu 100 ribu ini hal atau haram halal atau haram baik jawabannya adalah lihat nominalnya lihat nominalnya yang haram itu 1 juta yang halal juga 1 juta berarti selama yang anda ambil adalah senilai tidak lebih dari yang halal maka statusnya halal sehingga nomor serinya campur karena anda blender sempurna itu duit anda cuma ngambil 10 lembar berarti anda ngambil 1 juta maka insyaallah halal kaedah inilah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim sehingga ketika ada harta halal bercampur dengan harta haram maka keberadaan harta haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram ini prinsip tapi ini hanya berlaku untuk harta haram karena cara mendapatkannya sudah selanjutnya kita akan lihat beberapa rincian tadi yang kedua adalah jika bisa dipisah atau diketahui bagian 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 yang halal dan yang haram anda tahu ini halal ini haram anda tahu maka wajib dipisah wajib dipisah untuk untuk dibuang bagian yang haram contohnya mana pak contohnya rekening kita anda mendapatkan bunga dimutasi kelihatan oh bunga sekian masuk sebagai kredit bunga sekian berarti dia ketahuan maka nominal segitu tidak boleh anda manfaatkan wajib untuk dibuang bagian yang haram sudah yang ketiga jika tidak bisa diketahui jika tidak bisa diketahui nah ini tadi Ibn Rojab memberikan rincian pertama dominan dominan halal dominan halal tadi boleh sampaikan hukumnya boleh dimanfaatkan dan bahkan Imam Ibn Ubas tadi kita juga bacakan fatwa beliau bahwa hukum asalnya yang seperti ini boleh hukum asalnya boleh boleh sampaikan itu hukum asal artinya tidak tidak ada masalah dengan yang bagian ini kenapa karena hampir harta manusia kayak gini hampir harta manusia kayak gini kemudian tadi Ibn Rojab menyampaikan alasan sebabnya adalah Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi anggaplah harta Nabi SAW 100% tidak ada yang haram dan kita yakin harta Nabi SAW tidak ada yang haram atau harta para sahabat sangat dominan yang halal kalaupun ada yang haram sangat sedikit tapi mereka bermuamalah dengan Yahudi dan Yahudi punya harta tapi dominan halal dan kita tidak tahu harta Yahudi ini halalnya berapa haram kita tidak tahu maka ini boleh dimanfaatkan yang kedua dominan haram dominan haram ulama beda pendapat sebagian ada yang membolehkan sebagian ada yang memakruhkan saya tidak katakan boleh sebagian ada yang memakruhkan dan sebagian ada yang menilainya haram ini antara makruh dan haram baik namun sikap dari awal adalah menanamkan prinsip kehatian lebih baik ditinggalkan bukan dimakan sudah kemudian yang ketiga adalah samar samar dalam arti tidak bisa diketahui ini mana yang dominan yang halal atau yang haram samar itu dalam arti tidak diketahui yang dominan ini yang dominan yang mana yang halal ataukah yang haram nah ketika tidak diketahui yang dominan tadi kita sampaikan prinsip yang disampaikan oleh Sufyan Athauri saya lebih suka meninggalkan yang seperti ini daripada yang memakainya nah kasus ini bisa kita gunakan untuk menjawab tadi ya ada unit usaha unit usaha ini kan halal misalnya unit usaha jualan retail ini halal kemudian dia mendapatkan modal dari bank modal sudah tambahan modal dari bank ini harta jenis yang mana dari tiga ini ABC kita akan mengatakan ini harta jenis B kenapa kok B dia dominan haram kita tahu pendapatan bank itu dominan haram lalu bagaimana ketika dia dimasukkan ke unit usaha terjadilah campuran antara yang halal dan yang haram sudah maka ada sebagian yang menilai itu jika samar sikap warok ditinggalkan meskipun kalau diambil tidak sampai menyebabkan orangnya terjerumus ke dalam perbuatan yang haram ini yang dimaksud oleh penulis yang tadi kita sampaikan Wallahu'alam baik kemudian ada kaedah yang keempat yang tidak disebutkan di buku anda silahkan catat bagi yang punya bukunya kasih tambahan ya di halaman 206 kan kosong itu belakang atau bagian bawah itu kosong anda bisa tambahkan catatannya ada kaedah mengatakan tabadul tabaduli sababil milki katabadulil a'yan baik kaedahnya mengatakan adanya perubahan sebab kepemilikan statusnya sebagaimana perubahan sebagaimana perubahan datnya adanya perubahan sebab kepemilikan statusnya sama seperti perubahan datnya contohnya kayak gini kejadian ini dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ketika beliau masuk ke rumahnya Aisyah jadi si A memberikan hadiah kepada bariroh memberikan sedekah si A ngasih sedekah ke bariroh sedekah dalam bentuk daging kemudian daging sedekah yang dimiliki oleh bariroh ini mantan buddhanya Aisyah dimasak di rumahnya Aisyah lalu Nabi s.a.w. masuk rumah kemudian beliau minta kok kayaknya ada bau daging yang dimasak akhirnya beliau minta dari bariroh untuk dikasih daging nah status pemberian bariroh kepada Nabi s.a.w. ini hadiah andaikan yang terjadi itu begini si A ngasih sedekah kepada Nabi s.a.w. maka hukumnya haram untuk dikonsumsi bagi Rasulullah s.a.w. karena Nabi s.a.w. tidak boleh terima sedekah ini tidak boleh ya Nabi s.a.w. tidak boleh terima sedekah sebagaimana yang dibuktikan oleh Salman Al-Farisi ketika beliau ingin tahu betulkah ini Nabi beliau bawakan makanan Ya Rasulullah ini sedekah beliau tidak mau makan dikasihkan para sahabat kemudian Salman Al-Farisi datang lagi Ya Rasulullah ini hadiah kemudian beliau makan bersama para sahabat maka beliau untuk sedekah dilarang sehingga terjadilah perubahan terjadilah perubahan sebab kepemilikan terjadinya perubahan sebab kepemilikan dan itu statusnya katabah dulil a'yan statusnya sebagaimana perubahan datnya baik sekarang kita coba ke kasus yang lebih apa ya lebih berkaitan dengan kehidupan real di tempat kita kalau ini kan tidak ada orang zaman sekarang selain ahlul baik yang haram makan sedekah kejadian ini ada di zaman Umar kejadian ini ada di zaman Umar ini ada Nasroni disini ada Abu Musa yang ketika itu menjadi gubernur di daerah Basra kemudian Abu Musa minta saran kepada Umar tiga orang ya Nasroni bayar jizyah kepada kaum muslimin diserahkan ke gubernur yang dikasih apa Khomer Pak saya mau bayar jizyah saya gak punya uang gak punya gantum gak punya apa-apa harta satu-satunya yang saya miliki dan bernilai hanya Khomer saya mau bayar jizyah pakai Khomer maka Abu Musa bingung dia gak punya harta yang bisa dipakai untuk bayar jizyah selain Khomer apa yang harus saya lakukan bertanyalah Abu Musa kepada Umar lalu Umar ngasih saran kembalikan itu Khomer dan minta dia jual itu Khomer dapat duit berapapun sekarang serahkan dalam bentuk uang maka Nasrani ini jual Khomer ke SIA jual Khomer SIA bayarannya dalam bentuk uang sudah status uang ini bagi Nasrani itu di luar aturan Islam kenapa itu agama kamu menurut keyakinan Nasrani Khomer halal menurut keyakinan Nasrani sehingga dia jual Khomer itu lalu jadilah uang nah uang ini yang dipakai untuk bayar jizyah uang ini yang dipakai untuk bayar jizyah dan itu diterima oleh Amirul Muminin Umarul Khattab terjadilah terjadilah perubahan sebab kepemilikan sebagaimana perubahan datnya sehingga yang andekan yang diserahkan adalah dalam bentuk Khomer maka kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan mau buat apa ini Khomer dia bayar jizyah dalam bentuk Khomer ini sebagai jizyah terus mau dipakai apa muslim menerima Khomer tidak bisa menerima apapun tidak bisa dimanfaatkan jual dulu setelah jual dapat uang baru dipakai untuk bayar jizyah wallah tayyib baik ini beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait rincian antara atau harta campuran antara yang halal dan yang haram kemudian kita tambahkan sedikit tentang masalah ibadah dengan menggunakan harta haram ibadah dengan menggunakan harta haram beribadah dengan menggunakan harta haram boleh atau tidak saya sebutkan di awal ditinjau dari bentuk pengorbanan hamba ketika beribadah maka ulama membagi menjadi tiga pertama ibadah murni badaniya itulah semua ibadah yang modalnya hanya gerakan fisik modal utamanya hanya gerakan fisik seperti sholat puasa zikir adhan baca quran dan yang lainnya yang kedua ibadah murni maliyah itu adalah semua ibadah yang pengorbanan utamanya adalah harta contohnya zakat infak sedekah kurban sehingga meskipun orangnya fisiknya tidak mampu sama sekali bahkan sampai pun pelakunya sudah atau pemiliknya sudah meninggal bisa dilakukan contohnya kurban atas nama mayit karena mayit pernah berwasiat agar dibelikan seekor kambing atau seekor sapi untuk dikorbankan atas nama dirinya dan itu sah karena dia pernah berwasiat yang ketiga adalah ibadah badaniyah maliyah gabungan antara harta dengan fisik sehingga ibadah itu gabungan antara fisik sementara harta adalah pendukung utamanya seperti jihad haji dan umrah nah kemudian kita akan lanjutkan untuk jenis yang pertama yaitu ibadah maliyah maka dia tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram zakat dari harta haram itu tidak diterima sedangkah dari harta haram percuma saja dokter Abbas Ahmad Albas dalam kitabnya ahkam malil haram dan ini termasuk diantara buku yang saya gunakan untuk referensi di beberapa tulisan saya buku saya seperti ada apa dengan riba termasuk juga referensi untuk menulis harta haram dan cara pemanfaatannya beliau mengatakan alibadatul maliyah la takunu makbulatan anillahi ta'ala illa idha kanat min masdarin kasbin masyru'in lianna thamratal halali halalun wa thamratul harami haram ibadah maliyah tidak diterima di sisi Allah kecuali jika dari sumber yang halal dari sumber yang baik karena turunan dari yang halal adalah halal dan turunan dari yang haram adalah haram dan kaedah ini berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda la tuqbalu solatun bighairi tuhurin wala sodaqatun min gulul tidak sah solat yang dikerjakan tanpa bersuci juga tidak sah sedekah yang diserahkan dari harta gulul nah karena itu teori sebagian orang dan ini pandangan banyak kaum muslimin jadi tidak masalah kalaupun kita memiliki harta haram dari hasil korupsi atau membawa uang negara yang penting nanti jangan lupa disedekahkan nah kalau kamu sudah sedekahkan itu akan mensucikan hartamu kalau kau sudah sedekahkan itu akan membersihkan hartamu bukan zakat itu mensucikan harta terjadilah obrolan antara salah satu kawan saya yang beliau sudah mengenal kajian dan dakwah dengan baik dan beliau masih di bank di salah satu bank syariah kemudian beliau ketemu manajernya tapi beliau ketika itu belum resign tapi sudah bertekad untuk resign ketemu manajernya yang manajer ini sangat sangat agamis bahkan termasuk salah satu diantara tokoh di masyarakatnya di kampungnya tokoh salah satu ormas di masyarakatnya akhirnya ketika disampaikan pak kalau kayak gini kan gak boleh ini gak boleh apa kata sang manajer ini berharap 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 agar yang haram ini bisa disucikan berharap agar yang haram ini bisa disucikan nah teman saya bingung karamu dia punya pemahaman seperti itu jadi kalaupun saat ini kita menerima sesuatu yang haram ya kamu jangan terlalu bingung jangan terlalu pusing insyaallah insyaallah kalau nanti kita zakati kita gunakan untuk umrah kita gunakan untuk haji maka nanti harta yang haram itu akan berubah jadi suci lalu boleh sisanya dan itu jelas pemahaman yang salah karena Allah tidak menerima sedekah dari harta gulul meskipun yang seperti ini banyak nah sekarang kalau haji dengan menggunakan harta haram bagaimana hukumnya haji dengan menggunakan harta haram bedakan antara sah dengan diterima yang kita bicarakan adalah sah ataukah tidak bukan diterima ataukah tidak karena kalau diterima ataukah tidak haji dari harta yang haram wallahu'alam kemungkinan besar tidak diterima karena Allah Ta'ala hanya akan menerima yang Ta'ib Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa dan Nabi SAW mengatakan Allah itu yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik sehingga haji dengan menggunakan harta haram haji dengan menggunakan harta haram kemungkinan besar tidak diterima apakah sah sah dengan diterima bedanya apa sah dengan diterima bedanya apa kalau kita bicara keabsahan apakah sah sah itu menggugurkan menggugurkan tanggung jawab ini anda bisa catat sah itu menggugurkan tanggung jawab sehingga kalau orang itu hajinya sah berarti tanggung jawabnya gugur tanggung jawabnya gugur itu gimana pak ya kalau itu wajib dia tidak lagi berkewajiban untuk menjalankannya kewajibannya gugur kalau itu sunnah berarti dia telah melaksanakan tanggung jawab yang statusnya sunnah ini definisi sah yang kedua definisi diterima makbul definisi diterima makbul amalnya makbul makbul artinya apa berpahala baik ini berpahala enggak berarti itu diterima atau tidak gitu ya kalau dia diterima maka Allah kasih pahala kalau dia enggak diterima ya jelas tidak dikasih pahala nah yang menjadi pertanyaan haji dengan menggunakan harta haram itu untuk bagian yang ini sah ataukah tidak bukan diterima atau tidak kalau diterima atau tidak jelas karena dia berasal dari sesuatu yang khobid ya kita bisa pastikan dia tidak diterima itu ditutup baik dan disini saya kasih rincian yang disampaikan oleh para ulama dan wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih mendekati adalah coba kita lihat terjehnya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa haji dengan menggunakan harta haram hukumnya sah sehingga telah mengugurkan kewajiban meskipun sangat tidak berkualitas karena inti haji adalah aktivitas manasik selama masa haji dengan aturan sebagaimana yang disebutkan dalam fikir haji inti haji adalah kegiatannya sedangkan harta itu pendukung utamanya selama haji selama jama haji melakukan semua aktivitas manasik haji dengan baik menjalankan rukun dan syaratnya tidak melakukan pembatal maka hajinya sah terlepas dari apakah harta yang dia gunakan untuk haji itu harta halal atau haram hanya saja kesimpulan ini tidak berkaitan dengan apakah hajinya diterima atau tidak karena yang dibahas dalam hal ini adalah apakah hajinya sah atau tidak dan Anda tadi sudah bisa membedakan pengertian antara sah dan perbedaan antara sah dengan diterima Wallahu ta'ala alam tayyid walhamdulillahi rabbil alamin kita telah menyelesaikan pembagian harta haram dan berikut pembahasan tentang harta haram yang bercampur dengan harta halal dan insyaallah barangkali bagian ini yang cukup banyak ditanyakan oleh para jamaah tentang bagaimana cara taubat dari harta haram kita sudah mendapatkan uang riba rumah hasil KPR hasil korupsi uang tips kemudian apalagi menang undian dapat hadiah dari bank dan seterusnya itu gimana sih cara taubatnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala alam demikian semoga bermanfaat Baik selanjutnya kami persilahkan kepada anda yang mau bergabung kita angkat penelpon yang pertama silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah silahkan Bapak Ustaz saya mau tanya ini Ustaz yang pertama itu kan saya sekarang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di bagian sales lah bisa dibilang gitu nah ini kan kami suka berhubungan sama klien gitu loh jadi untuk menegosiasikan sesuatu kadang-kadang kita ngopi atau makan atau apa gitu nah ini apakah saya boleh melakukan itu Ustaz dan juga sebaliknya kadang-kadang ada dari vendor yang suka ngajak makan atau apa ke kita supaya mungkin barangnya bisa diprioritaskan gitu dan kita diajak makan gitu nah itu apakah itu boleh gitu apakah tidak termasuk itu gulul atau yang sejenisnya Ustaz baik itu yang pertama Ustaz yang kedua Ustaz mau tanya kemarin mengenai yang jual beli senjata tidak diperbolehkan kalau dalam kondisi tertentu nah kalau misalkan kita jual sejenis senjata tapi di online yang kita tidak tahu pembelinya siapa itu bagaimana Ustaz baik itu saja Ustaz baik baik yang bisa kami kasih rincian pertama Anda tentu bisa membedakan antara apakah traktiran ini traktiran normal ataukah traktiran karena maksud tertentu jika traktirannya adalah traktiran normal misalnya yang namanya tawar-menawar untuk nilai besar butuh obrolan lama tidak mungkin di pinggir jalan atau tidak mungkin misalnya di mesjid apalagi di mesjid tidak boleh Anda butuh tempat yang nyaman butuh tempat yang bisa dipakai untuk duduk lama dan kalau sudah bicara tempat yang nyaman bisa dipakai duduk lama berarti butuh nyamian butuh makanan nah kalau Anda hanya sebatas makanan ringan untuk teman ngobrol insyaallah tidak masalah karena secara uruf seperti ini secara uruf seperti ini tidak dianggap sebagai bentuk sogo tidak ada hal yang istimewa cuma secangkir kopi makanan ringan pisang atau apa tidak ada hal yang istimewa sehingga kalau mau dipahami biar bisa diprioritaskan kayaknya terlalu murah misalnya yang kedua jika Anda memahami bahwa ajakan traktir ini adalah ajakan traktir yang istimewa misalnya Anda diajak ke restoran yang yang mewah atau Anda diajak untuk makan makanan yang yang mahal dan Anda dikasih servis yang lebih dan Anda bisa menilai ini kayaknya bentuk pendekatan kalau seperti itu yang terjadi maka terlarang bagi Anda untuk menerimanya karena ini termasuk diantara bentuk sogo kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk senjata jika kita transaksikan di dunia online sementara kita tidak tahu ini pembelinya mau dipakai untuk apa maka Anda gunakan prinsip disclaimer ajukan persyaratan sebelum Anda beli senjata ini Anda harus memenuhi persyaratan berikut sudah nanti kan dia checklist checklist masalah oh nanti orangnya tidak jujur tidak jujur itu urusan pribadi kan ini rawan penipuan dia bisa saja checklist semuanya ini rawan penipuan itu urusan pribadi yang penting pokoknya Anda lepas tangan dari tanggung jawab dengan Anda nyatakan bahasanya syarat yang kami tetapkan harus seperti ini nah kalau kemudian dia melakukan pelanggaran itu urusan pribadi wallah ta'ala baik silahkan assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi mau bertanya saya kan bekerja di perusahaan BUMN nah saya itu sering tugas dinas keluar kota jadi kalau dinas keluar kota saya naik kendaraan umum itu dibayar 500 ribu tapi kalau saya naik kendaraan kantor dibayar 200 ribu nah selama ini itu atasan saya suka meminjamkan mobil atas nama beliau nah mobilnya itu dipakai oleh saya nah saya pergi dinas nah lalu pulangnya itu saya nulis menolta untuk pembayaran uang perjalanannya itu naik kendaraan umum nah selama ini memang seperti itu jadi saya bingung gimana nah kemarin kan pernah membahas ya kalau naik kendaraan pergi naik apa ternyata ditulis apa bagaimana hukumnya gitu baik terus pembayarannya itu dibayarannya itu gak langsung tiga bulan setelahnya nah kayak kemarin saya sempat dari tiga bulan kemarin saya berangkat kayak gitu nah kemarin itu uangnya baru cair nah itu bagaimana apakah 500 ribunya itu bagaimana saya harus bagaimana ya itu saja ustaz jazakullah khair wa jazakullah assalamualaikum wa'alaikum assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang idealnya kita gunakan prinsip kehati-hatian dalam masalah ini jika Anda tidak keluar modal dengan perjalanan dinas yang sudah ditetapkan oleh pihak kantor maka yang bisa kita sarankan sebaiknya ini sampaikan apa adanya sampaikan apa adanya sehingga dalam hal ini ketika Anda menyampaikan menggunakan kendaraan umum padahal tidak keluar biaya apapun maka biaya itu jelas bukan uang yang halal untuk Anda terima intinya sampaikan apa adanya dan adanya pemalsuan data itu dosa tersendiri dan kita wajib untuk bertobat dari hal seperti ini kemudian pengaruhnya yaitu Anda mendapatkan uang dari hasil pemalsuan data tadi ngomongnya aslinya A ngomongnya B lalu Anda dapat uang berarti uang itu adalah uang milik negara tidak bisa dikembalikan terus bagaimana caranya insya Allah kita bahas besok ya tentang bagaimana cara penyaluran uang negara jika orang membawa uang negara Wallahu ta'ala alam dari Yendi di Ciputat bagaimana status harta dari pekerjaan editor iklan TV yang selalu menggunakan musik dan selalu harus memilih stok-stok video pemeran wanita yang tidak menutup aorot dengan hijab bahkan kadang adegannya berbakaian mini seperti iklan sambun atau lotion mohon sarannya Ustadz baik mohon sarannya ya gak melayani yang kayak gini kalau sarannya jadi kalau ada tawaran seperti ini Anda harus berani menolak mohon maaf saya tidak mau terima karena ini iklan yang jelas dilarang sehingga Anda tidak mendapatkan penghasilan yang terlarang disebabkan karena melakukan ta'awun alaih ismi wal unduan atau Anda kasih advice ke pemiliknya saya mau ngedit tapi iklannya materinya harus kayak gini gak ada nasyed gak ada musik diganti nasyed misalnya coba nantikan aneh sendiri di TV nah kalau aneh sendiri itu pasti di titani orang diingat ya maksud saya gak ada musik adanya nasyed tanpa musik kemudian misalnya materinya harus seperti ini justru yang terlalu beda kayak gitu ya nanti masyarakat akan mengenang akhirnya iklan itu diingat baik sehingga prinsip yang harus Anda lakukan adalah berani menolak sementara hasil di masa silam hasil di masa silam jika Anda sudah tahu kalau ini dilarang maka uang yang diterima hukumnya dilarang tapi kalau gak tahu atau masih samar-samar masih syubhad maka silahkan dimanfaatkan Wallahu ta'ala alam dan rinciannya akan kita bahas di pertemuan esok insya Allah terkait masalah bagaimana pemanfaatan harta haram nah kita coba angkat penilpon berikutnya silahkan Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah ini karena mau tanya masalah door price misalnya ada acara event sepedahan ya kita bayar 100 ribu untuk untuk bayar apa namanya baju seragam untuk sepedahan nah tapi ada ada door price nya itu hukumnya gimana Ustaz baik 100 ribu dapat apa saja Pak fasilitasnya biasanya dapat bajunya terus kaos ya dapet kaos terus dapat snack paling gitu baik terus yang kedua kita kerja di misalnya di pengisian ATM nah atau di bank lah di bank atau pengisian ATM nah itu misalnya kita tobat apa kita membalikin gajinya apa gimana Ustaz baik cukup Pak itu aja Ustaz nah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah tadi banyak sekali Anda bisa lihat Anda bisa lihat seperti ini ya tadi batasannya adalah iuran 100 ribu 100 ribu lalu dapat kaos snack terus apa lagi door press baik dulu kita pernah membahas tentang keseimbangan antara iwat dan muawat iwat itu apa yang dibayarkan muawat itu apa yang diterima iwat apa yang dibayarkan muawat apa yang diterima sekarang coba kita lihat ya iwat dan muawatnya ini sesuai atau tidak 100 ribu 100 ribu disini ada bagian yang tidak jelas yaitu door press yang nanti akan diundi tidak jelas apakah bisa dapat atau tidak dan ada bagian yang jelas yaitu kaos dan snack sudah nah cara ngukurnya gini 100 ribu ini kira-kira senilai gak dengan bagian yang jelas ini anda fokus disini kalau senilai berarti ini tidak diperhitungkan kalau gak senilai oh enggak kaosnya itu paling cuman 30 snack 10 berarti total 40 ya yang door press ini 60 gitu kan berarti sehingga ini kalau kita rinci dari 100 ribu itu 30 ribu dipakai untuk membayar kaos plus snack atau 10 ribu 40 ribu 40 ribu kaos dan snack yang 60 ribu dipakai untuk ikut door press kalau seperti ini berarti gorornya besar ya ini ini goror tidak jelas dan karena ini diundi maka berarti mengandung unsur judi sudah makanya door press ini kalau nilainya besar ya ada motor ada apa misalnya sepeda ada perlengkapan rumah tangga anda bayar 60 ribu kalau dapat untung kalau gak dapat buntung jadi ada dua pilihan antara untung dan buntung dan itulah pengertian goror yang menyebabkan terlarangnya transaksi dan nanti kita akan bahas lebih detail tentang goror lain halnya kalau misalnya fasilitas ini dominan dominan misalnya kaosnya bagus nih 70 ribu makan siang 30 ribu berarti kita bisa pastikan door press ini tidak dijual tapi dia free karena dia dari sponsor kalau kayak gini boleh sehingga tidak ada unsur judi disana wallah ta'ala baik kita bacakan pertanyaan melalui WA dari Adi di Solo apakah bekerja di restoran yang disitu juga menjual homer sekitar 10% dengan penjualannya bagaimana hukumnya apakah itu halal dan bagaimana hukum menjahit pakaian wanita dari non muslim yang kebanyakan model pakaiannya menambahkan aurot baik kita coba jawab pertanyaan yang pertama ya Anda bertanya seperti ini ya ini restoran Anda restoran itu punya dua pendapatan ada komer dan ada makanan halal sudah yang ini menyumbangkan 10% berarti ini sisanya 90% berarti otomatis terjadilah campuran harta di sini antara yang halal dan yang haram dominan yang mana dominan halal dominan halal tapi secara prosentase Anda bisa memisahkan yang halal sekian yang haram sekian meskipun dominan yang haram dominan yang halal nah pakai kaedah yang tadi disebutkan oleh Ibn Qayyim keberadaan harta haram keberadaan hasil penjualan komer tidak menyebabkan hasil yang halal jadi haram sehingga 90% itu tetap halal meskipun bercampur dengan hasil yang haram dipahamin ya nah sekarang karena bisa dipisahkan nah dari hasil ini kan Anda dapat gaji ada gaji berarti gaji Anda 90% dari yang halal plus 10% haram begini ya karena kan dia tercampur disini kemudian keluar lah jadi gaji ini keluarnya banyak ya jadi gaji jadi revenue pemiliknya dan aneka pengeluaran yang lainnya tapi dari total itu dia bercampur antara 90% halal 10% haram karena itu yang bisa dilakukan adalah Anda harus keluarkan 10% dari gaji Anda yang itu bisa jadi berasal dari hammer baik meskipun nominalnya misalnya 100% ini dapat 1M gaji Anda cuma 1 juta 1 juta itu kan berarti turunan dari ini dari 1M 1 per 1 ribu nya berarti Anda mendapatkan begini 1 per 1 ribu 1 per 1 ribu dari 90% halal ya tambah 1 per 1 ribu dari 10% haram begini karena itulah gaji Anda 1 juta maka nanti yang 10% haram ini Anda keluarkan sebagai konsekuensi karena restoran Anda mendapatkan penghasilan dari hammer Wallahu'alam kemudian menjahit pakaian wanita yang non muslim gimana padahal itu dipakai untuk keluar rumah ya kalau Anda tahu itu pasti dipakai untuk keluar rumah membuka urat meskipun wanita non muslim Anda tidak boleh memberikan layanan baginya Wallahu'alam silahkan silahkan Bapak Waalaikumsalam silahkan Pak saya ada bertransaksi dengan suatu perusahaan perusahaan itu membayar di muka untuk tahun pertama tidak masalah untuk tahun kedua saat mereka baru menjalani 50% dari daftar transaksi yang harus saya kerjakan daftar pesanan nah setelah itu tidak ada pesanannya tidak langsung bisa saya buat semuanya Ustaz karena itu ada nomor nomor-nomor kendaraan yang akan dipesan jadi itu harus menunggu permintaan dari user nah jadi saya menunggu nah tahun kedua itu perusahaan baru mengorder separuh dari jatah yang ada habis itu tidak ada pesanan lagi sampai masuk tahun ketiga saya ditajih untuk dihitung minta diperhitungan sisanya berapa yang belum dipesan nilai duitnya nah tapi dia minta ditransfer ke rekening pribadi Ustaz saya tidak mau transfer karena saya beranggapan kalau itu ditransfer ke rekening pribadi ya mungkin untuk dia saya transaksi dengan perusahaan yang perusahaan nasional yang kemungkinan dia itu hanya mengerjakan satu proyek di tempat ini tertentu setelah selesai ya proyeknya habis terbubar gitu Ustaz kembali ke tempat yang masing-masing nah itu sisa nilai uangnya gimana Ustaz baik perusahaan ini milik negara atau milik swasta Pak swasta iya baik juga Bapak oh iya warakallah waikum yang kita pahami bahasanya pertama uang itu kan uang deposit ya perusahaan swasta ini yang bahkan dia berskala nasional deposit kepada Anda untuk memproduksi tertentu dan ternyata tidak habis berarti uang itu harus dikembalikan ke perusahaan sikap Bapak sudah bagus ketika ada yang minta untuk ditransfer ke rekening pribadi Anda tidak mengizinkan langsung ditransfer sehingga atau karena kekhawatiran jangan-jangan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karena itu yang bisa kita sarankan harus dikembalikan ke perusahaan kalau misalnya perusahaan itu sudah bubar gimana boleh ke rekening pribadi tapi Anda minta surat tambahan misalnya surat persetujuan dari anggota syirkah perusahaan ini misalnya yang minta si A maka Anda minta agar si A menyediakan surat persetujuan yang ditandatangani oleh si B C D E dan seterusnya sehingga Anda punya bukti kuat saya transfer ke si A itu hanya sebagai wakil bagi anggota perusahaan yang lain dengan demikian ketika mereka minta Anda sudah punya bukti itu nah masalah di belakang apakah si A ini nanti menipu si A ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi itu bukan urusan Anda Wallahu ta'ala alam tayyib mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh